Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan membahas tentang besar Dan jika Anda telah mengenal beberapa macam aplikasi Kita bisa membuat lebar, tinggi, besar tag Dan itu dalam hitungan piksel Di Android pun seperti itu Saya akan mencoba Saya membuat button Di sini ada button, ada tombol Dan saya mau menuju ke bawah Dan di sini ada Saya atur dulu supaya terlihat Kita mempunyai main height dan main weight Lebar dan tinggi Lalu kita juga mempunyai Oke, saya fokus ke width dan height Oke, di sini Jika saya memberikan mungkin 200 piksel Oke, seperti itu Apa yang terjadi? Saya akan mendapatkan seperti ini Tapi piksel tidak direkomendasikan di Android Karena apa? Android adalah aplikasi Android adalah device Dan di sini rekomendasinya adalah Device Independence Pixel Anda bisa menuliskan dengan DPI Anda bisa menuliskan seperti ini Oke, sorry Saya cut dan saya taruh di sini Oke Atau Anda bisa menuliskan DPI saja Enter Dan otomatis Sekarang Anda sudah mempunyai 200 piksel Yang sesuai dengan Android Oke, seperti itu Dan jika saya memberikan width 200 DPI Enter Anda akan mempunyai seperti ini Dan jika Anda memberikan pixel B8 Oke Maka 200 piksel dan 200 DPI itu tidak sama Intinya seperti itu Dan Anda bisa memberikan juga ini Scale Independent Pixel Dan jika saya masuk di text Oke Di text Saya memberikan size Text size Dan di sini saya memberikan Sama mungkin 25 piksel Saya akan dapat 25 piksel juga Saya bisa memberikan piksel Saya juga bisa memberikan DP Saya juga memberikan scale Independent piksel Dan di sini Jika saya memberikan DP Saya akan mendapatkan semacam ini Dan saya juga bisa memberikan SP Scale Independent piksel Dan hasilnya akan sama Jika kita berada di Android Rekomendasinya adalah DP dan SP Device Independent piksel Atau Scale Independent piksel Jika kita berada di komputer Kita akan sangat direkomendasikan Untuk memberikan piksel Karena di situ kita mempunyai Hitungan yang Yang sesuai dengan piksel Sedangkan di Android Di device Android ini Kita direkomendasikan untuk Memberikan DP Semacam ini Atau SP Karena Hitungan pikselnya Di Android Berbeda Oke seperti itu Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini Dan mungkin sekian Tutorial tentang Size Dan kita akan lanjutkan Ke materi Selanjutnya Dan jika Anda menyukai Tutorial yang sudah saya buat Pastikan untuk Subscribe di Youtube saya Dan kunjungi Asasstudio.org Karena saya akan menambahkan Banyak tutorial di sana Oke sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam